Hai guys ketemu lagi dengan Aa Irfan channel nah saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Bogor Permai yuk kita lihat-lihat ada apa saja ya di sekitar sini yang pertama adalah Bogor Permai Bakery and Restoran nah ini merupakan restoran yang sangat legendaris ya guys restoran ini berdiri sejak tahun 1963 di sini menjual masakan Indonesia ataupun masakan China dan juga kue-kue dan roti yang sangat lecats ya bagi kalian yang membawa kendaraan baik mobil ataupun motor bisa diparkir di sini ya karena area parkirnya cukup luas dan apabila parkirnya sudah penuh dapat parkir di gedung yang berada di sampingnya yaitu gedung wanita untuk parkir motor adanya di pojokan ya guys tempatnya cukup teduh yang kedua adalah togi goreng ibu hajah Oma nah ini merupakan salah satu makanan khas Bogor yang wajib kalian coba ya sekarang kita coba untuk keliling ke area belakang ya kita pengen tahu ada apa aja ya di sana nah yang ketiga adalah sate padang mak hitam masakan asli pariyaman sate padang ini juga menerima pesanan ya untuk acara keluarga resepsi pernikahan acara syukuran ataupun hitanan yang keempat adalah sotomi khas Bogor yang kelima salah satu makanan favorit yang berada di sini adalah es koteng dan siomai bopper yang keenam adalah es cingcao cocok banget kalau dimakan pas panas-panas guys untuk selanjutnya yang ketujuh adalah PMP dan tekwan Palembang yang kedelapan sini juga ada mie ayam ya guys ini salah satu makanan khas Bogor juga namanya sotok kuning Bogor yang berada di jalan sawo jajan yang ke sepuluh adalah es bangka mie ayam baso yang ke sepuluh adalah es bangka mie ayam baso yang ke sebelas soto Bogor domashi nah disini menjual berbagai macam jenis soto ya seperti soto mie soto kikil soto daging soto paru soto ayam dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati untuk kuliner di seputar Bogor Permai ini sangat berenakan ragam sehingga tidak heran banyak sekali pengunjung yang datang ke sini baik dari Bogor ataupun luar Bogor selamat menikmati yang menjadi salah satu daya tariknya yaitu kita bisa memesan makanan dan makan di luar area nah walaupun di luar area disini suasananya cukup teduh karena berada di buah pohon beringin yang cukup berindah selamat menikmati 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 selamat menikmati